Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Destinasi pertama yang saya kunjungi ialah Leng Imsimental. Leng, sebuah daerah kecil di Kanton Bern yang dikelilingi dataran tinggi Pegunungan Alpen. Leng merupakan tujuan destinasi wisata otentik ala Swiss dan sangat cocok untuk keluarga. Apalagi di musim panas dan gugur, harga menginap di sejumlah hotel sudah termasuk untuk layanan jaringan bus lokal dan gondola atau kereta gantung. Salah satu yang menarik di Leng Imsimental, kita bisa naik kereta gantung yang memiliki suasana seperti diperturnakan. Seperti yang saya saat ini gunakan, ini adalah kereta gantung dengan desain sapi. Dan semua interiornya ini terbuat dari kain. Nah, di sini juga banyak barang-barang yang biasa digunakan oleh para peternak. Tapi ini, ini pipa cerutu yang biasa digunakan. Para peternak sambil menunggu mengangon sapi mereka. Lalu ada, ini tempat makan. Lalu ada wadah susu sapi ketika kita memerah. Dari dalam gondola, kita bisa menemukan pemandangan pedesaan di antara lembah yang indah dan sapi-sapi simental yang tengah merumput. Menikmati udara segar di Gunung Betelberg, menjadi salah satu yang bisa dilakukan wisatawan saat keleng. Betelberg atau Litterly ialah gunung lokal yang menjadi salah satu jalur lingkar pegunungan Alpen. Nah, saat musim dingin, destinasi ini begitu ramai. Dengan wisatawan yang ingin bermain ski. Namun pada musim bubur seperti ini, ternyata tetap ramai oleh wisatawan pencipta alam yang memiliki hobi hiking. Ada banyak jalur hiking yang bisa dicoba wisatawan. Bukan yang hingga tertinggi dan terjauh di puncak Weld's Rubble. Namun dari pemberhentian saya ini saja, saya sudah bisa melihat pemandangan pegunungan Alpen dengan es di puncak-puncaknya yang amat mengukam. Sulit dipercaya, saya bisa dengan mudah menemukan pemandangan yang amat mengesankan seperti ini tidak jauh dari keramain kota. Jadi di ujung sana itu ada namanya Ibigan Waterfall. Nanti kita akan ke sana, itu adalah air terjun terbesar di Leng Semental. Nah, yang menarik, di jalur hiking ini wisatawan akan menemukan sejumlah alat musik lokal yang bisa dimainkan oleh siapapun. Cara berbeda untuk mengenal kultur alat. Jadi ini adalah alat klavier letterly atau piano tradisional alat yang dibuat secara spesial karena ini handmade, terbuat dari kayu dan tentu saja bunyinya adalah lonceng sapi atau cowbell. Bukan hanya yang terbuat dari cowbell, tapi ada juga alat musik dari drum penyimpanan susu yang diputar tutupnya dan ada juga yang dipukul. Serta alat musik asli khas kultur pegunungan Alpen, trompet panjang yang disebut Alphorn. Dari Gunung Betroburg, saya bergeser ke Ibigan Fall. Dengan ketinggian 130 meter, air terjun Ibigan atau yang disebut dengan Ibig Fall ini menjadi daya pikat wisatawan yang berkunjung ke Leng. Apalagi jika berada di posisi yang sangat tepat dengan cahaya matahari yang cukup, kita bisa saja beruntung melihat pelangi di deburan air terjun ini. Hanya dalam waktu 30 menit, 20 menit waktu tempuh gondola dan 10 menit menggunakan mobil, saya sudah bisa mendapatkan sebuahan pemandangan yang berbeda. Lembah air terjun dan juga peternakan sapi di seberang sana. Sapi simental ialah salah satu jenis sapi yang paling terkenal di dunia. Buli sapinya yang tebal, susu yang bernutrisi tinggi, serta daging yang lezat dan berkualitas membuat sapi ini menjadi primadona bagi industri peternakan di Swiss. Sapi simental bukan hanya menjadi komoditas, namun di desa ini, sapi menjadi sebuah identitas. Masyarakat merawat dan menjaga sapi dengan kasih sayang bahkan lebih dari seribu orang memiliki mata pencaharian sebagai peternak sapi. Nah, kalau kita berkunjung ke Leng Simental, kita bisa berinteraksi langsung dengan sapi-sapi simental ini? Dan merasakan suasana pedesaan. Berinteraksi dengan sapi-sapi simental yang tinggi dan besar menjadi salah satu pengalaman saya yang unik di Leng. Sayang, saya tidak ikut memerah sapi karena biasanya kegiatan ini dilakukan di pagi hari. Namun kekecewaan saya tergantikan karena bisa mengikuti Alp Kultur Festival. Di hari-hari terakhir Alp Kultur Festival, keselenggarakan kompetisi olahraga lokal bernama Hornusen yang diikuti 12 tim dari seluruh Swiss. Hornusen ialah olahraga khas masyarakat Swiss yang dimainkan dengan cara dipukul semacam kasti, namun menggunakan tongkat yang sangat panjang. Nama permainannya sendiri diambil dari kata Hornus atau Nus, yang berarti suara dengung seperti lebah yang dihasilkan dari lesatan bola di udara selepas dipukul. Bukan hanya menonton, ternyata pengunjung juga bisa berkesempatan mencoba berlatih olahraga ini. Nah, Alp Kultur Festival ini ditutup dengan parade para pemain Hornusen, juga warga lokal yang berpakaian tradisional, dan membawa lonceng sapi besar yang menjadi warisan budaya mereka. Atraksi mereka ini menjadi perhatian wisatawan yang tengah berkunjung ke Leng In Simental. Perjalanan Grand Train Tour ini saya lanjutkan ke kota Luzan. Kalau sebelumnya kota-kota yang saya kunjungi ialah kota berbahasa Swiss Jerman, Luzan ialah kota di bagian Swiss yang berbahasa Perancis. Cukup dengan Swiss Travel Pass, saya bisa mengakses seluruh transportasi yang ada di Swiss, termasuk yang kita mau naikin metro. Tata kota Luzan sangat unik, karena dibangun di atas tiga bukit yang dikelilingi oleh lereng kebun anggur dengan danau jengefa di kaki bukitnya. Kita punya dua pulau, kita punya tiga bukit, dan sekarang kita tidak bisa melihat pulau lagi, kita bisa melihat bahwa semuanya dikonstruksi, tapi ini sangat penting untuk kota lama karena semuanya dikonstruksi di tiga bukit ini. Luzan termasuk sebagai kota tua yang didominasi keuskupan lebih dari seribu tahun. Di gereja katedral ini dibangun di abad ke-13 oleh bangsa Roma dan kota tua Luzan ini ditemukan oleh bangsa Roma di abad ke-6, lebih lama lagi. Dengan keindahan arsitektur gotik yang dimilikinya, katedral ini menarik lebih dari 400 ribu pengunjung setiap tahun. Jadi dulunya semua dinding interior katedral ini dilukis. Lihat, ada sebagian yang masih jelas lukisannya dan sebagian besarnya tapi sudah kudar karena sudah begitu tua. Kota tua Luzan memang sangat menarik. Sebagian besar jalan bebas dari kendaraan dan hanya berupa gang dan tangga atau tanjakan. Jadi setiap jam dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore kita bisa menonton miniatur yang menceritakan sejarah Luzan. Dan ini menjadi ataksi yang menarik wisatawan menunggu setiap jamnya menonton ini. Luzan juga disebut sebagai ibu kota olimpiade. Karena Komite Olimpiade Internasional telah bermarkas di kota ini sejak tahun 1914. Nah setelah ini kita akan mengunjungi Museum Olimpik dan yang sebelah saya ini ialah Monumen Hitung Mundur untuk menuju ke Olimpiade berikutnya. Itu Olimpiade Tokyo 2020. Di dalam museum kita bisa mengetahui banyak sekali informasi dan cerita dibalik kompetisi olahraga terbesar di dunia ini. Olimpiade awalnya dimulai di kota Olimpia Yunani pada tahun 776 sebelum masehi. Bangsa Yunani kuno mengadakan kompetisi ini untuk menghormati dewa tertinggi mereka, dewa Zeus. Di masa itu hanya laki-laki yang boleh ikut bertanding. Nah kalau pemenang Olimpiade sekarang mendapatkan medali emas perak dan perunggu, dahulu kalah pemenang Olimpiade mendapatkan mahkota yang terbuat dari daun olimpi. Lalu bagaimana kompetisi olahraga ini dimunculkan kembali di masa modern? Seorang berkeluarga negaraan Perancis bernama Pierre inilah yang memiliki ide untuk menyelenggarakan kembali Olimpiade di masa modern. Di akhir abad ke-19 ia menyerukan Olympic Movement untuk menyatukan bangsa-bangsa di seluruh dunia dalam kompetisi olahraga. Di museum ini kita bisa melihat catatan sejarah para pemenang dari berbagai cabang olahraga. Dan yang juga membanggakan ada catatan sejarah mengenai alat Budi Kusumo dan Susi Susanti yang menjadi pemenang Olimpiade cabang badminton di Olimpiade Barsemuna tahun 1992. Di sini saya bisa merasakan langsung bagaimana perjuangan para atlet yang ini menang membawa nama harum negara mereka di tancah dunia. Dan bagaimana kompetisi olahraga Olimpiade ini menyatukan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kali ini saya sudah berada di Mongtru, sebuah kota kecil di pinggir Denau Uliman yang berbatasan langsung dengan negara Perancis. Saya dengar bahwa Mongtru yang menyebutkan perang-bangsa di seluruh dunia. Kenapa? Well, perang-bangsa di seluruh dunia sangat terdapat di seluruh dunia. Karena kita berada di salah satu dari wilayah paling cantik di seluruh dunia. Dan kita juga memiliki mikro-klima. Mereka banyak orang datang ke sini untuk menunggu kami. Karena kita memiliki lelah yang sangat terlalu di seluruh dunia. Karena kita memiliki 3-4 kecil lebih dari lain di seluruh dunia di seluruh dunia. Dan itu sebabkan ke dalam montreu yang di seluruh dunia di seluruh dunia. Yang menghantar kita dari kering dan seluruh dunia yang tidak ada di seluruh dunia di seluruh dunia. Mongtru dikenal sebagai kota yang tenang. Wisatawan dan masyarakat lokal seringkali menghabiskan waktu di tepi danau menikmati suasana yang hangat. Dari dinding ini kita bisa mengetahui perjalanan band legendaris Queen dari tahun 1978 hingga tahun 2013. Di Mountain Studio hingga akhirnya studio ini menjadi museum yang bisa kita kunjungi dan mengenang Queen. Berbagai koleksi dan peninggalan dari konser band yang digawangi Freddie Mercury pada vokal, Roger Taylor pada drum, Brian May pada gitar, dan John Dickon pada bass bisa kita sesikan. Mulai dari kostum panggung hingga coretan lirik lagu buatan mereka. Yang tulisan tangan langsung Freddie Mercury dan Roger Taylor menulis lirik-lirik mereka yang biasanya terkenal dengan lagu-lagu dengan tema kemanusiaan, kesetaraan. Terima kasih telah menonton! Saat ini kita mau berlayar menggunakan kapal uap yang begitu bersejarah. Karena di sini kapal-kapalnya begitu tua dan kita mau mencobanya sekarang. Menikmati berlayar dengan kapal uap yang usianya mencapai 100 tahun ini, ialah salah satu kegiatan yang tidak akan dilewatkan wisatawan untuk melihat indahnya Danau Liman. Saya berkesempatan berbincang langsung dengan kapten kapal yang membawa kapal La Suisse ini menusuri dana. Ada juga sebuah kapal yang mencobanya untuk pendula yang mencobanya untuk pendula yang bekerja di Suisse. Nah pantas saja wisatawan bisa menemukan bendera Suisse berkibar di bagian belakang dek kapal, sementara bendera Perancis berada di bagian depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton